Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama Mama Tati Hari ini saya tuh mau buat satu buah menu masakan Atau juga menu rumahan Yang gampang banget, simple banget Bener-bener bisa membantu perut kita Dimana perut kita udah kelaparan, udah keroncongan Tetapi kita belum masak Nah ini ya satu buah menu yang gampang, simple banget Pokoknya gak memerlukan waktu yang lama Yaitu namanya tahu bejek Atau juga tahu bubuk Nah oke disini saya punya 52 tahu Juga ada bawang merah Untuk mempunyai bawang putih, juga tomat Juga saya punya bawang daun Dan ini ada kemangi Nah oke seperti inilah ya Untuk bahan-bahannya mudah banget Pokoknya gampang banget, sedikit banget Cuma pakai tahu aja Oke yang pertama saya potong-potong dulu Untuk si bumbunya Ini ada bawang merah, bawang putih Dan juga tomat Nah ini saya potong-potong dulu seperti ini Nah gimana nih teman-teman Bunda-bunda di ruang sana Udah pernah buat belum nih Yang namanya tahu bejek atau tahu bubuk Kenapa disebut tahu bejek? Mungkin tahu bubuk ya Karena mungkin tahunya nanti itu akan di bubuk-bubuk Seperti itu ya Untuk tahunya Pokoknya ini itu sebuah menu masakan Menu rumahan yang bisa menjadi Apa itu Ide ya Sebuah ide Dimana-mana perut kita udah keroncongan Udah kelaparan Tetapi kita perlu masak Terus juga kita Nggak begitu banyak bahan Di kulkas ya Terus juga Ditambah lagi Sama saya itu kan orangnya Bukan yang Apa itu Yang suka Stok sayur-sayuran Seperti itu ya Dan kebetulan juga Tadi pagi Sama saya juga Nggak jualan Cuman ada tahu aja Yaudah lah Saset aja Saya buat tahu Bejek ini Atau bubuk ini Oke Ini bawang daunnya juga Udah saya potong-potong Setelah itu Nah ini ya Untuk bumbunya cukup Ini saja Sebenarnya enaknya itu Pakai cabai rawit ya Tetapi Dikarenakan Disini saya masak juga Untuk anak-anak Karena mereka nggak suka pedas Jadi Saya udah lah Saya nggak pakai cabai rawit aja Nah ini Setelah itu Saya potong-potong dulu Untuk si Apa itu si Daun kemanginya ya Seperti ini Ini itu daun kemangi Sebenarnya Dapat dari tetangga sih Tadi minta Daun kemanginya Oke Saya potong-potong dulu Seperti ini Daun kemanginya Ini pakai daun kemangi Sebenarnya tadi Pas waktu tetangga itu Saya tuh mau minta salam Sebenarnya Daun salam Tetapi ternyata Saya lihat kemangi gitu Yaudah lah Saya pikir Kayaknya pakai kemangi Enak ya Tahu bejeknya gitu Yaudah lah Saya pakai kemangi aja Kebetulan Tetangga juga beli kemanginya Lumayan banyak Oke Setelah itu Nah ini Setelah itu Kita cuci ya Untuk si daun kemanginya Nah ini Nah ini si tahu Untuk si tahunya Kita Bejek-bejek Seperti ini Makanya disebutnya kan Tahu bejek Tahu bubuk gitu Di bejek-bejek Seperti ini Gimana nih ya teman-teman Di luar sana Gimana kabarnya Mudah-mudahan teman-teman semua Selalu ada dalam Berlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Sehat selalu Oh iya Terima kasih ya Untuk yang selalu Menonton channelnya Matati Yang selalu Nge-like Nge-comment Terima kasih banyak Dan buat yang baru Menemukan channelnya Matati Jangan lupa Tonton videonya Like, komen Dan tentunya Subscribe channelnya Matati Oke Selanjutnya Kita Panaskin untuk Si wajannya Setelah panas Kita masukin untuk Si bawang putihnya Dulu sama bawang merahnya Seperti ini Kita tumis-tumis dulu Seperti ini Sampai Harum Ini itu benar-benar Soal bukuan masakan Atau Ide masakan Menu masakan Yang Simple Gampang Banget Pokoknya Nah ini Terus ditambahin Sama si Tomatnya Saya disini Pakai tomat Setengah Saja Pokoknya Ini itu Ide masakan Yang benar-benar Gampang Pokoknya Harus dicoba Si ya Pokoknya Nah setelah itu Setelah ini Harum Seperti ini ya Untuk bawangnya Bumbunya ini udah harum Lalu kita masukin Untuk si tahunya Nah ini Kita masukin tahunya Seperti ini Oke Gampang banget ya Teman-teman Pokoknya ini Nggak lama sih Masaknya 10 menit juga Kayaknya selesai Untuk masakan ini Pokoknya penolong banget Bagi yang udah Murut keroncongan Nggak ada Bahan untuk dipasak Cuma ada tahu Dibuat seperti inilah Pokoknya Coba Dicoba Pokoknya Enak banget Ini ya Apalagi kalau Nanti ditambah Itu tuh Cabe rawit Pokoknya Cabe rawit Kayaknya enak banget Nah untuk Bumbunya Saya nggak banyak-banyak Pakai bumbu Seperti biasa Cuma pakai Masako Dan ladaku Saja Sedikit karena Tadi juga udah dicoba Tahunya ini Ada asin-asinnya ya Kan biasanya Kalau tahu itu Ada yang asin Kalau ada yang hambar Nggak asin sama sekali Tapi ini udah ada asinnya Oke nah Seperti ini Penampakannya Tahu bejek Atau tahu bubuk Saya bilangnya Seperti itu Karena ya Emang di bejek-bejek Mungkin Oke Nah ini Setelah Agak matang Untuk si tahunya Lalu kita masukin Untuk si Daun kemangi Nah ini Yang tadi sudah saya cuci Saya masukin Ke tahunya Seperti ini Dan juga Tak lupa Untuk si bawang daunnya Nah ini ya Sebenarnya Anak-anak juga Nggak begitu suka kan ya Sama daun kemangi Atau daun bawang Tetapi Kalau untuk kemangi Kan daun bawang Bisa nanti Kalau nggak mau Bisa dipisah-pisah Gitu Nggak akan Ngarung juga Begitu ngarung juga Ketahunya Mungkin cuman harumnya aja Tetapi kan Kalau cabai rawit itu Mereka nggak suka Walaupun dipisah-pisah Kan nanti si cabai rawitnya Udah kecampur ya Sama tahunya Jadi akan nampakkan pedas Karena itu Untuk cabai rawit saya Nggak pakai Tapi kalau untuk Kemangi Dan bawang daun Saya pakai Jadi mereka nanti Bisa pilih-pilih lah Kalau untuk Makannya seperti itu Nah ini Penampakannya Ini itu benar-benar Udah harum Banget Udah benar menggoda Dimana perut Udah lapar banget Tinggal nunggu Matang aja Sebentar lagi Oke Jadinya Seperti ini Tuh Pokoknya ini Udah menggoda Banget Udah harum Dari daun kemangi Tahunya juga Udah harum Pokoknya ini Benar-benar Menggoda Pokoknya harus Dicoba Wajib dicoba Buat teman-teman Yang mungkin Belum pernah Coba Tapi saya yakin Teman-teman Pernah coba Menu ini Tahu Tahu di bejik Tahu Tahu buk Seperti ini Karena ini Masakan Masakan Rumahan Benar-benar Simple Mudah Banget Pokoknya bisa Benar-benar Jadi penyelamat Dikala Benar-benar Perut itu Udah Jangan Udah lapar Pengen makan Tapi belum Masak Coba Dibasak Ini Nah ini Seperti ini Jadinya Tahu Bejek Atau Tahu Bebek Kemangi Karena pakai Kemangi Nah ini Saya langsung Aja ambil Nasi Saya tambahin Tahu yang tadi Terus di atasnya Saya pakai Irisan Cabai Rawit Dikarenakan Saya ingin Ada pedasnya Di sebelahnya Saya tambahin Ikan Asin Udah Segini aja Untuk makan siang Alhamdulillah Udah Alhamdulillah Banget Bagi saya Segini juga Pokoknya Selamat makan Siang Untuk semuanya Karena ini Siang Saya makannya Setelah Habis Duhur Jadi makan Siang Nah untuk Makan yang enak Diaduk-aduk Seperti ini Diaduk-aduk Pokoknya Diaduk-aduk Seperti ini Ini Itu enak Sekali lagi Terima kasih Untuk semuanya Yang udah nonton Videonya Dicoba ya Menu seperti ini Sekali lagi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Daaaah